Masjidil Haram merupakan pusat peribadatan umat Islam paling disegani di dunia. Hal itu dikarenakan di masjid inilah terdapat Ka'bah sebagai qiblat umat muslim untuk menunaikan kewajiban sholat. Di masjid ini pula seluruh umat muslim di dunia berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Setiap tahun, jutaan jemaah haji dari berbagai negara akan datang untuk melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima tersebut. Tapi ternyata, selain Ka'bah dan sebagai pusat ibadah haji, masih banyak juga loh fakta tentang masjidil haram yang belum diketahui banyak orang. Penasaran kan? Yuk kita masuk ke bagian yang pertama. Tapi sebelum itu tolong dibantu tinju dulu tombol subscribe-nya. Bangunan Termahal di Bumi Masjidil Haram merupakan bangunan seluas 356.800 meter persegi dan bisa menampung jutaan pengunjung tiap harinya. Masjid ini dinobatkan sebagai bangunan termahal di dunia dengan anggaran pembangunan sekitar 100 miliar USD atau 1.400 triliun rupiah. Tidak Pernah Ditutup Selama 1.400 Tahun Pintu Masjidil Haram selalu terbuka selama 24 jam non-stop. Tempat ibadah ini tidak pernah ditutup selama lebih dari 1.400 tahun. Bahkan ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh negeri, masjid dengan 40.000 karpet ini tetap buka dan hanya membatasi pengunjungnya saja, tidak menutupnya. Fasilitas Umum Superkelas Selain luas, masjid ini juga dilengkapi fasilitas mewah dan sangat memadai. Terdapat 2.000 berangkas atau loker untuk jemaah sebagai tempat penyimpanan barang bawaan. Dilengkapi ratusan unit AC agar tetap sejuk, lantai masjid ini juga memiliki sistem kemampuan untuk memantulkan cahaya dan panas, sehingga bangunan khususnya lantai masjid tetap hangat. Kemudian ada 10.000 kursi roda reguler gratis, 400 kursi roda berpemandu elektronik, dan beberapa kursi roda otomatis lainnya. Layanan Tilawah 24 Jam Juga terdapat Tilawah Al-Quran selama 24 jam dengan cara mengunduh aplikasi Haramain. Pembacaannya menggunakan 10 metode pembacaan Al-Quran yang diakui di seluruh dunia. Hingga saat ini sudah ada lebih dari setengah juta episode ditayangkan di 180 negara selama 3 tahun terakhir. Air dan Sanitasi Masjidil Haram memiliki 13.000 toilet dan dibersihkan 4 kali tiap 6 jam. Ada sekitar 1.800 petugas di sana, 40 mobil pembersih sanitasi listrik, 60 mesin sanitar listrik untuk halaman terbuka, dan 2.000 barrel sanitasi untuk membersihkan seluruh seisi masjid, termasuk toilet. Tak hanya itu, masjid ini juga menyediakan 25.000 dispenser air, tangki penampung air jam-jam dengan kapasitas 17 juta liter. Air di Masjidil Haram juga selalu melakukan pengecekan tiap harinya dengan mengambil 100 sampel acak air minum. Khutbah Jum'at diterjemahkan dalam 8 bahasa Khutbah Jum'at di Masjidil Haram telah diterjemahkan ke dalam 8 bahasa. Selain bahasa Arab, yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Urdu, Perancis, Turki, Bengali, Persia, dan juga Hausa. Terjemahan khutbah ini dapat didengarkan melalui siaran radio lokal. Jamaah hanya perlu menyiapkan earpon dan ponsel saja. Bahasa Indonesia dapat didengarkan melalui saluran 90.50 FM. Sedangkan untuk jamaah di Masjidil Nabawi, saluran terjemahan bahasa Indonesia ada pada 99.00 FM. Robot Pemandu Wisata Masjid besar ini juga memiliki robot pemandu wisata. Robot ini dapat berbicara dalam 11 bahasa. Jadi, kamu mengetahui bagian-bagian masjid melalui pemandu wisata elektronik ini. Selain itu, ada juga robot pelayanan, seperti memberikan air zam-zam, dan robot disinfektan. Sistem audio dengan 0% kesalahan sistem Sistem suara di Masjidil Haram merupakan salah satu sistem suara terbesar dan paling kompleks di dunia. Margin kesalahan sistem audio tersebut mencapai 0%, sehingga suara yang dikeluarkan sangat detail dan efisien. Di masjid ini terdapat 4 sistem audio berbeda, 6.000 pembicara, dan 50 personel teknik suara. Layanan khusus Ramadan Setiap Ramadan, pihak masjid akan menyediakan sekitar 4 juta makanan gratis untuk berbuka puasa setiap hari. Ada 5 juta kurma tanpa biji yang dibagikan di area masjid. Dan, tahukah kamu, untuk mengeluarkan makanan tersisa beserta peralatan makannya, dan membersihkan tempat sholat maghrib setelah berbuka puasa, hanya dilakukan dalam 2 menit saja. Wow, luar biasa! Nah, itulah tadi fakta menakjubkan dari masjid impian seluruh umat muslim ini. Nah, bagaimana menurutmu? Silahkan tulis di kolom komentar.